Intro Sahabat ITB MHTV yang membutuhkan informasi ruang perawatan di rumah sakit untuk keluarga, teman atau saudara bisa mendapatkan informasinya melalui aplikasi Siranap yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tulis kata kunci Siranap di laman pencarian. Halaman pertama pada aplikasi ini, pengguna dapat memilih pencarian kamar COVID atau non-COVID atau unduh aplikasinya melalui Play Store. Informasi apa saja yang dapat Siranap berikan, sesuai urutan proses pada app, pengguna akan diminta untuk memilih jenis ruang perawatan, lokasi, serta nomor kontak rumah sakit yang ingin dituju. Siranap memberikan informasi untuk seluruh wilayah di Indonesia. Pilih provinsi dan kota di mana sahabat ITB MHTV berada. Siranap akan memberikan informasi peta serta nomor telepon rumah sakit di wilayah tersebut. Dalam video ini, kami akan mencontohkan pencarian di wilayah Jawa Barat, khususnya kota Bandung. Pengguna dapat melihat peta lokasi rumah sakit yang dituju. Nomor kontak terletak di bawah nama dan alamat rumah sakit. Aplikasi ini memberikan informasi ruang perawatan untuk rawat inap pasien sakit, melahirkan, dan anak-anak serta bayi yang memerlukan perawatan intensif. Contoh, ruang perawatan di rumah sakit Dr. M. Jamil, kota Padang. Terdiri dari ICU dengan atau tanpa ventilator, ruang isolasi, serta nicu dan picu khusus COVID. Ruang perawatan di rumah sakit Grestelina, kota Makassar. Terdiri atas rawat inap dengan berbagai kelas, ICU, ICCU, nicu dan picu. Pertanyaan seputar aplikasi ini, apakah aplikasi Siranap update? Ya, rumah sakit pada aplikasi ini mengupdate ruang rawat inap setiap harinya, hanya saja tidak setiap waktu. Sahabat ITBMH TV dapat melihat tanggal dan waktu update di sini. Waktu update tiap rumah sakit berbeda-beda. Apakah dapat melakukan reservasi melalui aplikasi ini? Tidak, Siranap hanya berisi informasi ruang rawat inap di rumah sakit yang terdata dalam aplikasi ini. Satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa aplikasi ini tidak menggambarkan situasi antrian pasien yang telah berada di rumah sakit, terutama pada saat terjadi lonjakan jumlah pasien, sehingga keputusan penerimaan pasien dipegang oleh rumah sakit. Oleh karena itu, jangan lupa untuk menghubungi call center rumah sakit untuk mendapatkan informasi lebih detail. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman, saudara, dan keluarga tercinta. Stay at home, stay healthy, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!